Saya ada satu lagi wawancara dengan Ibu Sukmawati, adik kandung dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Selamat siang Ibu Sukma. Selamat siang. Ibu Sukma, awal pertama kali mendengar kabar ini sempat kaget tidak pada malam hari kemarin? Ya kaget sedikit ya, tapi saya sudah agak ada firasat karena Pak Taufik Kemas itu kan sudah dalam setahun itu kondisi kesehatannya tidak bagus ya, jadi selalu kumat gitu, kambuh, istirahat, kemudian bekerja lagi, kemudian ada kambuh lagi, sakit, istirahat, jadi saya kira kondisinya memang semakin tidak bagus, kalau jantung apalagi ya gitu. Ibu Megawati sendiri yang memberikan kabar kepada Ibu Sukma atau bagaimana? Tidak, dari putrinya Pak Guntur yang memberi kabar kepada saya bahwa betul Mas Taufik Kemas itu sudah wafat. Oke, Bu Sukma sebagai ipar berarti begitu ya, pendamping hidup dari kakak Anda, tercinta Ibu Megawati, kenangan-kenangan apa yang Anda ingin sampaikan, Anda bisa cari kepada kita mengenai sosok Taufik Kemas? Memang kalau dari perjuangan ya, dari perjuangan itu kita lebih intim ketika menjelang adanya tahun 96 itu mau diserbunya kantor PDI pada waktu itu. Peristiwa kuda tuli itu ya? Ya, jadi keadaan kita itu lebih intim setiap hari saya memang menginap di kediaman mereka, artinya kediaman keduanya di kebagusan untuk melihat situasi dan kondisi sampai terjadi penyerangan di kantor PDI tersebut. Kemudian terus bergulir perjuangan demi perjuangan sampai tahun 98 ya, lengsernya Soeharto gitu. Jadi keintiman di dalam perjuangan untuk menentang resim Soeharto itu sudah sangat terasa dari 96 ke 98. Tadi Anda sempat menemani Ibu Megawati Soekarno Putri, bagaimana kondisi beliau saat ini? Ya, pastinya yang seseorang istri yang kehilangan suaminya pasti sangat berduka ya, tapi di dalam duka tersebut saya melihat ketegaran daripada kakak saya yang sudah terbiasa di pengalaman yang penuh duka tersebut. Tadi yang sempat memang tidak bisa menyembunyikan rasa dukanya adalah Mbak Puan begitu ya. Bagaimana Anda melihat hubungan tidak hanya hubungan sebagai anak dan bapak antara Mbak Puan dengan Pak Taufik Kemas ini, tapi juga ada hubungan ideologis, hubungan pengharapan politik kepada Mbak Puan untuk bisa lebih berkiprah kepada negara. Hubungan antara kader senior dengan kader junior yang sudah harus kewajibannya adalah membina, mengarahkan dengan segala harapan dan guidance begitu. Jadi saya melihat bahwa di akhir-akhir hidupnya Pak Taufik Kemas itu sangat berharap bahwa putrinya bisa menjadi pemimpin di hari kemudian. Oke baiklah, sekali lagi saya turut berduka cita untuk keluarga besar Soekarno dan keluarga besar Ibu Mega dan Pak Taufik Kemas juga. Terima kasih.